Usai dilaksanakan pelantikan PMI Batanghari, Hasan Basri Agus, lagu Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi, menyebutkan bahwa kepengurusan PMI di Batanghari sangat beruntung, sebab Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif merupakan mantan Ketua PMI Kabupaten Moro Jambi pada saat menjabat sebagai sekda. Hasan Basri Agus atau HBA memberikan semangat dan support kepada pengurus Palang Merah Indonesia Batanghari yang sudah dilantik. HBA yang juga legislator dari Partai Golkar tersebut mengatakan, jika Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sangat mengetahui terkait Palang Merah Indonesia. Bahkan ia mengatakan Bupati Fadil pernah menjabat sebagai Ketua PMI di Kabupaten Moro Jambi, dan hingga kini posisi sebagai Ketua PMI Moro Jambi masih belum digantikan. Dirinya juga mengatakan tugas PMI bukan hanya mengurus darah saja, namun lebih kepada kegiatan sosial, seperti memberikan sembako kepada masyarakat miskin dan kegiatan sosial lainnya. Ia juga meminta agar PMI Batanghari harus menyiapkan kantong darah, agar bisa membantu masyarakat yang susah mendapatkan dan membutuhkan darah. Kemudahan Kepengurusan ini akan mendapat berkah dan bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pak Ibu sekalian, Bapak-Bapak, Kepengurusan sekarang itu beruntung bahwa Bupatinya mantan Ketua PMI, dan sekarang masih Ketua PMI Kabupaten Moro Jambi. Jadi beruntung menjadi Ketua PMI ini bisa jadi Bupati. Itu tuahnya. Kenapa? Dia ngurus masyarakat, ngurus orang banyak. Tugas PMI ini bukan saja ngurus darah, itu yang perlu dicatat. Tidak hanya ngurus darah, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya bisa kita lakukan. Terima kasih telah menonton!